Bermula dari rebutan harta gonogini setelah perceraian, rumah senilai 200 juta rupiah lebih di desa Peranggang. Kecamatan Prosoklaten, Kabupaten Kediri dirobohkan. Selasa, 18 Juli 2023, mantan pasangan suami istri yang sepakat merobohkan bangunan rumahnya itu, Binti Makrifah, 29, dan Alif Febri Santoso, 29, keduanya warga desa Peranggang. Untuk mempercepat proses pembongkaran, rumah bangunan tembok dirobohkan menggunakan alat berat. Pembongkaran rumah dengan alat berat ini dibiayai oleh Binti Makrifah, namun sejumlah perabot seperti gawang pintu dan jendela yang masih bisa dimanfaatkan terlebih dahulu diambil untuk dihibahkan kepada organisasi sosial untuk kemaslahatan umat. Merobohkan rumah ini merupakan hasil kesepakatan mediasi yang melibatkan perangkat desa. Karena tidak ada titik temu sehingga kedua belah pihak sepakat untuk merobohkan rumah, pihak mantan suami sebelumnya menawarkan daripada rumahnya dirobohkan bersedia memberikan ganti rugi uang susukan senilai 10 juta rupiah. Namun tawaran tersebut ditolak mantan istrinya, karena tidak ada titik temu mengenai uang ganti rugi, akhirnya disepakati untuk merobohkan bangunan rumah yang dibangun bersama saat pasangan itu merajut mahligai rumah tangga. Rofian, PSH, penasehat hukum Binti Makrifah menjelaskan, merobohkan rumah merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak setelah hasil mediasi tidak membuahkan hasil. Objek rumah yang dirobohkan dibangun bersama saat pihak yang bersengketa menjadi pasangan suami-istri. Sehingga setelah perceraian rumah merupakan harta gonogini bersama, rumah dibangun di atas tanah milik orang tua Alif Febri Santoso. Sehingga tidak memungkinkan untuk dijual kepada pihak ketiga, dari pernikahan keduanya memiliki anak, namun saat mediasi untuk memberikan uang susukan atau ganti rugi tidak ada titik temu. Sehingga disepakati untuk merobohkan bangunan rumah, ditaksir harga pasaran bangunan rumah yang dirobohkan nilainya lebih dari 200 juta rupiah. Jadi sebelumnya ada proses perceraian antara satu Mbak Pinti, Mbak Pinti adalah orang saya dan kami, dan suaminya, mantan suaminya adalah Mas Baikun. Di situ sudah cerai, sebelumnya punya aset. Salah satunya adalah rumah ini yang dibangun bersama, namun setelah perceraian, akhirnya pembagian harta gonogini. Dalam perembagaian harta gonogini, ini kita sudah melakukan mediasi selama tiga kali di pihak desa. Di tahap pertama itu deadlock, tahap kedua deadlock, dan ketiga pun deadlock. Awalnya dari klaim kami bahwa ini pengennya ini diberikan kekuasaan, akan tetapi karena ini tanahnya milik dari mantan suaminya, ada juga tarik ulur, bahwa ini kalau bisa akhirnya saling nyusui gitu ya, saling nyusui. Namun dalam proses itu tidak ada yang ketemu juga. Dari pihak laki-laki pengennya nyusui 10 juta, dengan nilai rumah yang lebih besar, namun disusui 10 juta, akhirnya dari pihak klien kami tidak mau. Dan klien kami menawarkan, agar ini yang nyusui itu klien kami, dengan nilai di atasnya, termasuk juga memberikan tangannya, namun dari pihak orang-orang, dari laki-lakinya, itu tidak mau. Akhirnya, mulai dari mediasi awal, dari pihak mantan suami itu, baik mantan suami maupun orang tulangnya, kita mengindirkan, ini akan dipontas. Tahap kedua juga begitu, mediasi takut itu, tapi juga begitu. Akhirnya yang klien kami mengiakan. Kalau luasannya kita kerap berapa? Luasannya sekitar 200 menit. Terus nilainya kita kerap berapa, Mas? Sekitar 200 menit. Terus nilainya kita kerap berapa, Mas? Sekitar 200 menit. Dan untuk proses penghancuran ini, ini juga tarik ulur juga, sepertinya siapa yang berdayai? Namun dari laki-laki yang berdayai, akhirnya perempuan. Ini disebutnya, iya wis, tidak apa-apa. Tapi ini nanti untuk seperti